Saya Ana Amalia, saya usia 27 tahun, dan saya dulu menikah dengan suami pada usia 23 tahun, sedangkan suami 59 tahun. Jadi kita punya perbedaan 35 tahun. Jadi ada mama kamu menjodohkan kamu kepada saya, tapi saya malu, takut. Kenapa takut? Saya sudah tua, kalau tidak mau, enggak apa-apa. Dulu awalnya saya kayak kaget, terus tiba-tiba nangis kan di kantor, karena belum kepikiran untuk nikah. Cuman 12 hari atau 2 minggu kurang lebih dari sana, kayak pergolakan batin, ini terima atau enggak, terima atau enggak. Akhirnya pada tanggal 13 Desember tahun 2018, saya menikah dengan suami. Suami saya itu orangnya mengayomi, enggak memaksakan, terus kayak bisa beradaptasi dengan usia saya. Dari situlah saya bisa menerima, oh ternyata beliau terbuka dan beliau mengayomi, beliau menjaga. Akhirnya saya yakin bahwa ilmu yang terbaik sih buat saya. Mau di shopee enggak, Yang? Enggak. Enggak. Nah dulu awal-awal nikah kan sering dibilang, kamu nikah, mohon maaf ya, hamil duluan ya, kamu nikah karena harta ya, atau kamu punya balas pudi, atau kamu punya hutang. Nah untuk di awal-awal saya down ya, untuk awal-awal tuh kayak down ya Allah gitu, tapi alhamdulillah suaminya selalu nguatin, dan sekarang yaudahlah gak apa-apa itu bumbu kehidupan, wajar. Karena kita gak bisa maksa semua orang suka dengan kita, karena mereka gak punya kewajiban untuk suka dengan kita gitu, jadi santai aja. Kalau dengan anak dan cucu mungkin jarak kita gak terlalu jauh, terus untuk di awal-awal saya sedikit susah gitu kan harus gimana, tapi lama-lama saya kayak, oh yaudah saya nunjukin apa yang saya bisa gimana sih sosok seorang nenek, walaupun usia saya masih bahkan di bawah, ataupun masih sama. Tapi seiring berjalannya waktu, saat saya bisa melakukan yang saya bisa aja tanpa harus caper atau apapun, akhirnya kita saling nerima satu sama lain, walaupun cucu-cucu saya panggilnya teteh, kayak gitu kan, atau anak saya dulu panggilnya teteh, tapi gak apa-apa itu hanya sebuah panggilan, gak bisa menolak bahwa saya adalah seorang ibu sambung, dan juga nenek sambung, gitu. Jadi, Pak Emen mau tidak mau jadi Kayak anak muda lagi ya, tapi tadi kan anak cerita awalnya agak gimana gitu ya, ketika dijodohkan, apalagi tahu bahwa usia suami beda sampai 35 tahun, selain memang punya mimpi untuk melanjutkan kuliah ya. Nanti saya akan tanya, tapi saya mau tahu dulu dari Pak Emen, Pak Emen juga hari itu keberatan ya, agak gimana juga ya, waktu dibilang mau dijodohin. Jadi yang menjodohkan ini adalah mamanya, saya dulu sobat atau teman dekat dengan mamanya ini. Waktu saya, waktu saya jaman wajik dulu, dengan bapaknya sebawah saya. Ya udah 20 tahunan saya ketemu di Jasari. Udah ketemu di Jasari. Punya anak gak? Kata saya, kata saya, oh yang dulu yang disini diambil. Udah berapa tahun, udah kuliah katanya. Malah besok juga, tahun besok akan disudah, katanya gitu. Ya antar ya, gitu. Ya boleh diantar usia ya. Ceritan sampai ke waktunya. Diantar usia ke Ciamis. Ini bapaknya gak ada yang di lubang gitu dulu. Ya enggak apa-apa, saya enggak. Enggak ada perasaan apa-apa? Enggak ada perasaan apa-apa. Anggap anak sendiri. Anggap anak sendiri, bahwa saya jangan malu-malu. Ini dianggap saya ayah sendiri ya, gitu kata saya. Kalau saya mau diambil ke situ-kesini kan emang udah ngantar pulang saya. Udah, sudah gitu. Ini ngantar ke Paswisuda. Paswisuda. Jadi mama minta tolong, Pak Yemen untuk ngantar wisuda. Ngantar wisuda. Tapi sama sekali tidak ada perasaan apa-apa. Tidak ada perasaan apa-apa. Cuma ukur teman dengan mamanya. Iya, terus? Nah sesudah gitu. Ada tiga bulan lagi, kerja Asari lagi. Udah saya almarhum, istri saya. 2018. 2018 mama ini ke Asari. Sudah kerja Asari, ada temannya, mamanya, kakaknya disitu. Duduk di kakaknya, mama ini. Udah saya minggu kalau tidak salah. Udah duduk disitu, aku akan menikah dengan orang Garut. Tidak jadi, gitu. Katanya mamanya. Udah jangan nikah, anak saya yang nikah. Masa udah itu, gak mau kepada saya. Udah tua saya, gak mau. Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali. Kalau mau boleh, gak apa-apa. Kalau tidak mau enggak, saya juga gak mau. Karena saya udah tua. Nah itu mah, satu banyak orang yang baik atas saya. Ya biarin kalau nasib, gak apa-apa, katanya, gitu. Ya kalau gitu, mamanya pulang ke Ciamis. Udah di Ciamis, nanti dikabarin, katanya gitu. Saya berkata seperti ini. Nih, jangan mau kepada saya karena saya udah tua. Apa tujuannya? Bang nakawin kepada saya, mama menjodokan. Mama itu, bolohok, jika betul-betulnya. Bolohok itu artinya? Kayak, kurang pas menjodokan gitu. Kurang pas, kurang pas, gitu. Jadi jangan mau dijodokan kepada saya. Karena saya udah tua, banyak yang muda. Saya udah tua, banyak S1 juga disini. Saya malu. Saya malu. Tau diri lah ya? Iya. Oke, terus? Jangan mau kepada saya karena tidak punya mobil, tidak punya uang, tidak punya apa-apa saya. Jadi Pak Hemen bukan orang kaya raya? Bukan orang kaya raya. Cuma orang tani, gitu, kata saya. Terus? Ya boleh enggak, mau enggak, gitu. Kata ini, kumaha mama. Gimana mama? Gimana mama? Gimana ibunya aja, mamanya. Kalau gimana mama, saya bingung. Oh, kalau gitu mau ya. Tapi kalau saya jangan, gitu. Pokoknya gini, kalau betul-betul mau itu tanggal 13, bulan 1, Desember, bulan 12. Tanggal 13, kalau mau, bulan 12 menikah. Kalau tidak mau, udah. Saya akan menikah ke orang Garut. Seperti itu. Nah, sudah gitu. Waktunya sampai ke tanggal 13. Tanggal 10 juga udah sampai ke situ, Ciamis. Udah tanggal 13, pagi-pagi, udah jam 4 menikah saya. Isi belum ke rumah saya. Enggak mau di make up. Enggak mau dibajuin. Anak? Iya. Ya udah. Kalau tidak mau, enggak apa-apa, enggak nikah juga. Tapi lama-lama, udah jam 4 datang. Menikah, nikah, nangis. Saya hampir bedok. Tapi menyadari. Habi Arin lah. Kalau jadi, syukur. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Karena dari awalnya memang juga tahu bahwa, wah, saya ini terlalu tua untuk dia. Iya. Nah, sampai sini dulu. Ana, ini kan mama yang minta Ana menikah, kan? Tapi waktu itu Ana baru tamat kuliah. Punya mimpi ingin kuliah. Melanjutkan ke S2, ya? Iya. Nah, cerita prestasi yang ke luar negeri itu program apa, ya? Jadi, itu pas tingkat 3. Sebenarnya sebelum itu, saya ada kegiatan dulu ke Bandung. Awalnya, aku dapat beasiswa sampai wisuda. Terus pas tingkat 3, ada kegiatan summer camp. Mahasiswa dari ASEAN, termasuk Cina dan Jepang. Dan kebetulan pas itu, dari kampus saya sama teman dari FE yang kepilih kita, kayak ngedapkan dulu, seleksi dulu, bikin esai sama TOEFL. Akhirnya saya yang lulus, kayak gitu. Akhirnya ke Thailand selama 2 minggu, dan itu bulan Ramadhan. Kita di sana pertukaran kebudaya, memperkenalkan budaya Indonesia, dan lain sebagainya. Sedang di kantor, terus mama nelfon. Sementara itu, te, nikah ya, gitu kan? Tiba langsung kayak gitu kan? Dan nikah, gimana, ma? Nikah. Nikah sama siapa? Saya bilang, katanya sama Pak Ayman. Saya langsung nangis.